Assalamualaikum teman-teman Hari ini kita mau main game sakura ya Atau matam hari ini Jadi kan kita yang pergi ke rumah nenekku Ya jadi Ayo kak kita segera pergi ke rumah nenek kak Ya Mioh, rumah nenek itu Di tengah hutan, jadi Agak serem Mioh, gak bapak kak Agak serem Dimana ya tempat rumah nenek Ih kakak jangan pelupa deh Rumah nenek dimana ya Aku lupa Kakak jangan pelupa Kakak gak boleh pelupa Oh iya disini Mioh, aku soalnya udah lama Gak pergi ke rumah nenek Kita bakal pergi ke rumah nenek ya Kak nenek tinggal sendirian di tengah hutan ya kak katanya Iya Mioh, di rumahnya Di tengah hutan, tapi rumah nenek itu Bagus kok Mioh Rumah nenek bagus Yaudah kak, ayo kita kesana Kita lewati perjalanan yang Lumayan panjang Mioh, karena Rumah nenek itu jauh banget Iya kak, yaudah gak apa-apa kak Ayo kita lewati perjalanan yang panjang kak Ayo Mioh, kita makanya buat pake mobil Mioh Ya kali kita pake sepeda engkal Soalnya Tempatnya bener-bener jauh Melewati jembatan yang panjang juga Nanti kayaknya Hah, lewati jembatan yang panjang kak Iya Mioh kayaknya Mioh Nah lewat sini Mioh Kita lewat sini Kita masuk ya ke dalam sini Ini terowongan Mioh, terowongan Nah kita masuk-masuk dan itu dia jalan keluarnya Nanti kita bakal lewat kantor polisi Di sini Mioh, kan ada kantor polisi juga di sini Iya juga ya kak, pasti ada kantor polisi di sini Iya dong Mioh, masa gak ada kantor polisi sih di sini Nah ini dia kantor polisinya Aku mau kesana Yuta, kamu yakin mau pulang ke rumah nenek kamu? Iya dong, aku kan jarang ke rumah nenek Kami nginep di sana kan, kami nginep di sana Iya dong, kalian nginep di sana Masa iya kalian gak nginep di sana Nah ini dia Wah kayaknya lewat sini deh Coba kamu lewat situ Oh ya ampun, hampir aja kecelakaan Kak, tadi itu kakak udah kecelakaan Oh iya ya Mioh Oh itu jembatan merah Nah kayaknya di sini deh Mioh Soalnya kan gak ada tempat lain Ini di gunung, di gunung atas Agak tinggi sih Cuman gak apa-apa deh Mioh Ih kak Oh maaf Mioh, maaf maaf Kurang berpengalaman Kakak ini di atas gunung loh kak Bukan di atas genteng Astagfirullah Hah, udah nyampe nih Mioh Wah, bisa bener ini di rumah nenek Mioh Banyak pohon-pohon Aduh harus hindari pohon-pohon Mioh Wah ini agak lain sih Soalnya banyak banget pohon-pohon di sekitar rumah nenek Iya kak, dia sekitar rumah nenek Banyak pohon-pohon kak Ini rumah nenek Ini rumah nenek Assalamualaikum Anak-anak Ya ampun Datangnya rame-rame Akhirnya kalian pulang ke rumah nenek Nenek sudah kangen sama kamu Yuta Akhirnya kamu pulang juga di rumah nenek Ya udah masuk Ayo, nenek mau tutup gorden dulu ya Takutnya kalian takut Nggak, kami nggak takut Kami nggak takut, Nek Nggak, takut-tutup aja Nggak apa-apa Nah ini dia udah takut-tutup semua Gordennya Kalian naik aja ke atas Mandi kalau boleh Oh iya, tapi lupa Disini nggak ada kamar mandi ya, Nek Kalian coba aja Nanti Soalnya disini nggak ada kamar mandi Kamar mandinya nggak ada Coba nenek ke atas ya Mandinya soalnya lewat sumur ya biasanya Tapi sumurnya jauh Oh yaudah, nggak apa-apa, Nek Yaudah, Nek Kami mau ke atas dulu ya Oh iya, Nek Oh, ayo teman-teman Di atas sini kamarnya, Nenek Sama kamar aku biasanya kalau aku tidur Yuta, tangganya seram Tangganya seram Ya, tangganya memang seram Tapi seru naik ke atas sini Iya, Yuta Memang seru Ini kita bisa duduk-duduk loh disini Siapa yang mau tidur disini nanti Aku Yuta, aku pengen tidur Pengen tidur disini Oh iya, ayo, ayo Tidur aja disini nanti ya Nggak apa-apa Yuta, aku pengen duduk Aku pengen duduk Ini duduk disini enak nggak ya Loh, kok susah duduk disitu Wah, nggak apa-apa deh Duduk disini dulu Ayo Atom, Atom duduk Kami masih bingung Mau duduk dimana Sebentar, disini bisa duduk nggak? Wah, ini bisa buat tidur sih Yang disini buat tidur Yang disini juga bisa buat tidur Jadi, kalian ada Wah, kita cukup nih Tapi Nenek tidur dimana ya? Wah, tidur disini enak nih Sambil lihat pemandangan hutan Tapi enak kan Tidur di dalam Soalnya aku takut Gordennya ditutup aja deh Iya, iya Tidur disini aja Nenek, tidur dimana ya? Tunggu sini ya Kalian tunggu sini Aku mau tanya Nenek Nenek tidur dimana? Nenek Nenek tidur dimana nanti? Oke, nanti ya Terserah Nenek Mungkin Nenek nanti Bakal tidur di bawah Enggak di atas Karena Nenek biasanya tidur di bawah Oh, yaudah Nenek Oh, yaudah Nenek Aku mau bantuin Nenek Tutup Gorden Biar enak nanti Biar enak nanti tidurnya Ditutup aja Gordennya Wah, udah tertutup nih Udah rapat tertutup Jadi gak ada yang bisa lihat Nenek lagi Iya Yaudah Nanti Nenek mau Hampar kasur aja di atas Oh, yaudah Kan ada kasur otomatis tambahan Oh, yaudah Ada kasur otomatis tambahan disini Aku kan tau Ini dia kasurnya Oh, ya lupa kan aku gak punya Heheh Aduh Nenek tidur dimana ya? Oh, aku aja bikinin kamar disini Satu, dua, tiga Nah, ini dia Wah, keren sekali kamarnya untuk Nenek Nah, ini untuk kita Nanti Kamu tidur disini Atom Atom Oke Oke Aku bakal tidur disitu Wah, ini mah bisa kelihatan langsung Wah Ini dibuka aja deh Biar seru Wah Keren banget Gordennya Wuih Bagus banget Ada AC-nya pun Ya ampun Anak banget disini Wah Aku coba tidur disini Ya, tidur disini Mia mau tidur, Kak Mia pengen Heheh Pengen rebahan Saatnya capek Habis dari perjalanan jauh Oh, ya ampun Gak berasa udah malam aja Yang lain udah pada tidur Mia udah pada tidur Wah Atom Atom Sudah pada tidur Bahkan Nenek pun Sudah tidur Tuh Nenek udah tidur Yang lain juga udah tidur Yang pun Sampai jainan Heheh Atom Atom Nenek udah pada tidur Aku pengen ke bawah deh Waduh Tapi suara Udah dibawa kelihatannya Aku gak mau deh Aku disini aja Mending Ya ampun Atau mata Petidurnya pola sekali Mungkin karena sofanya Rambut Ehm Mia juga Malah tidurnya Seperti itu Kosanya Ya ampun Aku pengen keluar Aku pengen keluar Tapi Bosan Di dalam rumah terus Ya udah Mending aku keluar Aduh Tangga ini sangat berbahaya Aduh Aduh Aku bawah Ah Udah 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 Aduh Aku mau keluar sih Aduh Agak serem sih Ya ampun Pintunya ditutup Sama aku Itu jembatan merah kan Kelihatan dari sini Jembatan merahnya Hah itu mobil aku Udah lah Biarin Aku mau masuk lagi Aku takut Aduh Hah Aduh Aku langsung cepet-cepet Lari ke atas aja Aku kan takut Aduh Tangga ini Gak ada penopangnya Hah Apa aku tidur aja ya Udah lah Mending aku liat-liat Di luar sini aja Siapa tau bisa liat-liat Di sini Wah Gimana ya Aku takut Aduh Aduh Aku pengen tidur Udah Tidur aja apa ya Udah Aku pengen liat-liat Yang lain malah cemen tidur Kami adalah zombie Kami adalah zombie Ayo kita mencari Manusia Yang bisa digigit Kami butuh Manusia Apa itu Itu kok kayak ada yang bergerak Kok dia ada ya Kayak ada yang mau masuk gitu Bener Aduh Aduh Aku takut Ya ampun Aku takut Gimana nih cara bikin aku selamat Ya ampun Aku ada di atas Aduh Zombie-zombinya bisa ke atas kan Aduh Gimana nih Ya ampun Aduh Aku tau Aku harus ngapain Liat gak bisa masuk Ini aku tutupin aja Oh Untung Nenek punya kayu di rumah Jadi aku bisa tutupin ini Dengan kayu yang besar itu Aduh Nenek lagi tidur Dan lain juga lagi tidur Aduh Aku takut Aku liat dari sini aja deh Biar aman Kita terobos aja masuk Yuta kami pindah kesini ya Disitu gak enak Yaudah gak apa-apa Oh iya Di bawah ada zombie tau Yuta kamu jangan bohong Yuta kamu jangan bohong Beneran Liat aja nanti ya disitu Oke Aku mau Mencari manusia Aku mau mencari manusia Cari manusia Tidak bisa Tidak bisa diterobos Disitu ada manusia Kita harus kesana Disitu ada manusia Disitu ada manusia Aku pengen kesana Tidak bisa diterobos Tidak bisa diterobos Tidak bisa diterobos Disitu ada zombie Zombie Aku takut Kita harus lawan Kita harus lawan Gak boleh diam aja Gak boleh diam aja Gimana lawannya Kalau mau nyerang Aduh Aduh Ayo-ayo Atom Aduh barengan ya nyerangnya Aku soalnya takut Aduh Zombie-nya apa kemana itu Oh Orang Langsung serang Langsung serang Ayo atom serang Tidak Manusia menyerang kita Serang Kenapa sih ini Ya ampun Ada gelakan Mataku masih berat banget Ini ada ledakan Ledakan apa itu dari bawah Nenek masih tidur Ya ampun Aku gak salah apa-apa kan Astaga itu siapa yang Aduh Ngapain Astagfirullah Ngapain mereka Kita teman-teman sudah Tunggu hari ini